Intro Umumnya pemirsa selalu ingin disuguhkan dengan film yang baru dan menarik Dengan konsep yang selalu baru dan tidak mengulang apa yang telah hit sebelumnya Bahkan terkadang sequel kedua hingga sequel kelima layar lebar Sering membuat penonton jenuh terkecuali jika ceritanya memang beda Bukan hanya film nih biasanya aktor yang meniru karakter aktor lainnya Atau aktris sedara yang hadir di industri yang sama Atau bahkan mereka yang berwajah mirip Kadang membuat kita menjadi tidak tertarik Lucunya nih guys Ada beberapa film indie yang memang sukses di box office Kemudian dibuatkan lagi dengan serial drama yang berkepanjangan Jika sequel film layar lebarnya saja kadang tidak berhasil Bagaimana dengan pembuatan ulangnya di layar televisi Contohnya ada blockbuster Kabikushi Kabigam Yang dibuat ke dalam serial TV yang berjudul Dilhi Tohe yang tayang di Sony TV Serial ini mendapat reaksi buruk dan lucu dari berbagai review penonton Dengan ramainya karakter tambahan dalam serial tersebut Akhirnya serial ini harus berhenti Hanya dalam sekurang-kurangnya 3 bulan Kemudian ada layar lebar Jodha Akbar Yang disulap ke dalam layar TV yang sama-sama memuaskan Juga sama-sama diprotes oleh beberapa komunitas etnis Jodha Akbar layar lebar sendiri diprotes oleh suku Rajput Yang mengatakan film ini memberikan informasi sejarah sesat Pada penggambaran etnis Rajput dalam film Hingga Mahkamah Agung turun tangan Sementara Jodha Akbar serial TV didemo besar-besaran Untuk dihentikan karena diduga menyebarkan informasi palsu Tentang Jodha yang menikahi Akbar untuk menyelamatkan kerajaan ayahnya Selanjutnya ada film komedi romantis Salman Karishma Biwi No.1 Yang sukses dengan acara TV-nya Kyahuat Tera Wada Serial ini cukup sukses dan bertahan satu tahun dengan 276 episode Dan bagaimana dengan beberapa film ini yang sukses Kemudian gagal di otak ati ke layar televisi berikut ini Serial drama yang pertama ini dari poster saja sudah pasti ketahuan kan adaptasi dari film apa Do Hasoka Jodha cerita lain dari film Rapne Banadi Jodi yang his di tahun 2008 Meski sebenarnya Rapne Banadi Jodi sendiri banyak dikritik sebagai kurang berlogika nih Bahwasannya ada istri yang tidak bisa mengenal suaminya yang menyamar Kata netizen nih guys di film Fana saja Suni bisa mengenal suaminya hanya melalui bau nafasnya Untuk itulah Serial Do Hasoka Jodha memisahkan bagian ini dari Rapne Banadi Jodi Menggantinya dengan dua pernikahan antara dua saudari sepupu Wanita pemeran utama menikahi pria kelas menengah yang tidak begitu tampan dan baik Sementara saudarinya menikah dengan pria kaya tampan tapi berlaku kasar Film ini juga masih memiliki bagian Rapne Banadi Jodi seperti lomba dance dan klimaksnya Namun cerita diperpanjang dengan kisru rumah tangga seperti Serial TV umumnya Rating yang terus menurun kemudian menyebabkan Serial ini hanya bertahan di 169 episode Di lebih dari 7 bulan penayangan Namun menurut laporan berita India nih guys Film ini harus diberhentikan karena pemeran utama wanitanya Mengalami cedera saat syuting dan tidak diizinkan untuk melanjutkan syuting oleh dokter Daripada mengganti pemeran lain sementara rating terus menurun Ditutup live film ini dengan kekecewaan Drama yang kedua ini sebenarnya Mimin bingung Mengapa pihak Anteve bisa menaingkan Serial TV India yang kurang diminati di India ini? Laporan ini dimotiberita ABP Lives India ya guys Mungkin ada beberapa kemungkinan pihak Anteve menaingkan Serial ini antara lain karena ketenaran Rashami Desai Utaran Yang disandingkan dengan Sidharth Syoklah dari Serial Anandi Faktanya guys, pihak Serial Delisadiltak juga mengakui acara ini tidak berjalan sesuai harapan di awal pemutarannya Semuanya hanya diselamatkan oleh kemistri Rashami dengan Sidharth hingga 6 bulan Sayang, Sidharth harus dikeluarkan dari tim film karena perilaku buruk kepada kru dan digantikan dengan Rohan Gandotra Yang kemudian memberikan rating yang cukup baik Mengenai cerita serial ini kalian sudah pasti tahu Di awal menontonnya pasti kalian akan merasakan nuansa film Cori-Cori Cupke-Cupke Tapi, film ini diperpanjang dengan berliku-liku nih guys Yang membedakan hanyalah penambahan plot lain Antara lain hamil palsu yang ketahuan Pencurian bayi hingga cinta segitiga pemeran utama yang dibolak-balik Di India, silat ini bertahan selama 1,5 tahun dengan 345 episode Sementara di Anteve, tiba-tiba dibuatkan episode terakhir yang membuat penonton sedikit marah Di SCTV tahun 2018, mungkin sebagian dari kalian pecinta drama India pernah menyaksikan drama berjudul Selamanya Cinta Film yang berjudul asli Jana Nadilse ini adalah adaptasi dan perluasan dari film layar lebar Hamdil Dechukesanam Yang ini sih ceritanya cukup kontras karena diplesetin gitu Jika di layar lebar Hamdil Dechukesanam Cinta Segitiga berlatar bintang penyanyi Dislamanya Cinta berlatar belakang anggota militer Sebenarnya serial ini digadang-gadang akan berhasil di tangga rating Karena serial ini memadukan kombo Shashang Fias, aktor dari Balikafadu Anandi Dan Vikram Singh, aktor dari Kubul He atau Soya Indosiar Menurut laporan Hindustan Times, drama ini dimulai dengan kisah cinta Kemudian menjadi drama keluarga Lalu dibumbui dengan kisah misteri untuk memikat penonton Tapi pembuatnya telah memutuskan untuk mengakhiri kisah ini Alasan dibaliknya ilah drama ini tidak masuk ke tangga rating dengan waktu penayangan selama satu tahun Faktanya guys, satu bulan terakhir penayangannya di India sana tidak berhasil dari segi apapun Terlebih saat aktor utamanya Shashang Fias dikeluarkan Meski demikian, film ini mencapai cukup lumayan low untuk jumlah episodnya Yaitu sebanyak 418 episode Guys, bisakah kalian membayangkan ada aktris lain yang bisa memainkan karakter ikonik Gid dari film Jabu Mid? Karakter ini sangat melekat hanya bagi Karina Kapur Dan menurut berbagai laporan, belum tentu aktris Bollywood lainnya dapat memerankan karakter ini Dan, kalian pasti sudah bisa tebakkan gimana jadinya Kalau ada aktris lain yang akan menyalinya Adalah Pafitra Punya berani meniru Karina Kapur dalam serial Love View Sindegi Yang terspirasi secara nyata dari Jabu Mid Hanya saja serial ini menarik perhatian karena penampilan aktornya Shidhar Sukla Bukan pada karakter Gid oleh Pafitra Punya Dan inilah yang terjadi pada akhirnya, serial ini hanya mencapai 6 bulan penyanyangan di tahun 2011 Dengan jumlah episode sekecil-kecilnya 46 episode Sangat disayangkan, pesalnya antusiasme penonton cukup baik di awal promo trailernya di TV Tidak lain karena penasaran dengan kisah lain dari Jabu Mid Untuk itu, para kru sebenarnya telah mendetailkan beberapa bagian dari Jabu Mid yang singkat seperti Bagaimana Gid mencapai Mumbai, kemudian semua tentang keluarga Batinda Lalu hubungan Gid dengan prilain Anshuman hingga kondisi perusahaan Aditya Tapi apa boleh buat, perdana tayang serial ini di TV cukup buruk Durasi tayang pun yang sebelumnya 1 jam dipotong menjadi setengah jam dan akhirnya ditutup Kalau film layar lebar Bajirao Mastani mengusung tema percintaan segitiga antara Bajirao, Kashi Bai dan Mastani Di bagian layar TV-nya ada serial berjudul Peshwa Bajirao menceritakan seluk beluka hidupan awal dari Bajirao Mencoba menceritakan kehidupan jenderal kekaisaran Maratha India sejak awal Film ini banyak diprotes karena memberikan informasi sesat dari kisah aslinya Di antaranya seperti, fakta kelahiran adik Bajirao Peshwa yaitu Cimaji Apa Ialah setelah kematian Raja Besar Islam bernama Aurangsep Sedang di serial TV-nya, adik Bajirao sudah berumur 6 tahun lalu Aurangsep meninggal Kemudian ada Bajirao yang sudah menjadi kesatria hebat di usia 7 tahun yang faktanya tidak demikian Dan masih banyak lainnya di sekitaran toko lainnya yang faktanya malah menjatuhkan rating serial ini Sekitar hanya 7 bulan film ini tersiksa dengan rating rendah di layar Kabarnya pihak Sony TV tidak hanya menghentikan Peshwa Bajirao dari penayangannya Selain ini dikeluarkan bersamaan dengan serial lainnya Bayhat Penyebabnya nih guys, konon lompatan cerita ke Bajirao dewasa Membuat alur cerita jauh dari nuansa kekaisaran Jatuhnya malah ke kisah percintaannya dengan Mas Tani Pardes Mehe Meradil, konon diadaptasi dari film sukses tahun 1997 Syahrukan Mahima Chodri Pardes Dian TV sendiri, selain ini tayang pada Januari tahun 2018 dengan judul Pardes dan berakhir di bulan Maret Sebenarnya apa yang diceritakan oleh Pardes lahir lebar ini kurang begitu mirip dengan Pardes di serial TV-nya Latar belakang filmnya pun cukup kontras Fakta baiknya dari serial TV Pardes ini adalah Awal pemutarannya cukup memiliki rating yang bagus Bahkan serial ini menduduki daftar 10 besar acara TV rating tertinggi Serta berada di urutan ketiga rating TV tertinggi di saluran Star Plus Dan faktor terburuknya adalah Serial ini tidak bisa bertahan lama di posisinya bahkan berangsur-angsur menurun Melihat kondisi itu, tim kru film harus gulung tikar Dalam waktu hanya 8 bulan dengan 170 episode Serial ini dihentikan penayangannya Alasan dibaliknya yang menyebabkan rating turun ialah kemisteri antara Drashti dan Arjun Bijlani Yang bertolak belakang Rating awalnya yang tinggi pun hanya karena pengaruh Drashti seorang Bahkan sebelum serial ini ditutup Dua pemain pendukungnya yaitu Aditi Gupta dan Lakshalwani Keluar dari film karena tidak ada kemajuan dari serial ini Setelah beberapa serial TV di atas yang tidak bisa menyaingi layar lebarnya Selanjutnya ada informasi mengenai film layar lebar lain yang sama-sama sukses di layar TV-nya Yang pertama ada serial Nagin 3 yang mengadaptasi film Bollywood Yang seharusnya tidak pernah dibuat karena beberapa efek visual yang kocak Jani Dushman Ik Anoki Kahani Sementara film layar lebarnya menerima berbagai kritik Nagin 3 menjadi film yang ditunggu-tunggu dan menjadi film dengan rating tertinggi Mengalahkan Kumkum Bagia dan Kausati Sindegi Kai 2 di episode terakhirnya Selanjutnya film dari Mahesh Bhat yang berjudul Sakham Mengenai permintaan terakhir seorang ibu untuk dimakamkan secara muslim oleh anaknya Film ini sebenarnya tidak mengadaptasi serial TV Nam Karan Melainkan ini kelanjutan dari Sakham bercerita tentang anak haram yang berjuang untuk status hidupnya Serial TV ini merupakan salah satu acara keluarga yang menjadi tontonan yang memberi pengajaran luas bagi masyarakat India Berikutnya ada serial TV Bado Bahu yang merupakan adaptasi dari layar lebarnya Dumlaga Kehesa Serial TV yang berjalan sangat baik dengan waktu penayangan selama 2 tahun Sudah merupakan hal biasa rating film menurun di acara TV Pun serial ini harus berakhir karena rating rendah Bersamaan dengan di akhirnya serial populer lainnya seperti Nam Karan, Laudu 2, hingga Ik Diwanata Selanjutnya ada film layar lebar populer FIFA yang mengusung tema bagaimana kita menerima pasangan apa adanya Bidayah yang pernah tayang di Anteveh merupakan perluasan cerita yang memang berbeda dengan kisah asli FIFA Tapi awal film itu mengikuti alur cerita Syahid dan Amrita dalam film FIFA Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!